yo what's up man back with Bravo Ken semalam gue lagi live terus ada viewer subscriber yang nanya Bang jelasin tentang apa item-item di dota dong kayak gimana itu kan dia nanya Oke ini sekarang gue mau coba jelas-jelasin kita coba deh kita berdasarkan satu-satu Oke sebenarnya gue mau kasih kita tahu kalian caranya gimana supaya kalian bisa ngetes map nya terus bisa apa namanya bisa tes item-item itu sebenarnya bukan di demo hero sih tapi kita cerai caranya itu anehnya di apa di Heroes ya tersebut kita pilih global item terus di bagian terrain ya ini kita pilih aja demo terrain mana aja sini kita masih pakai yang biasa kalau kita ada map yang lain bisa kita pakai tapi kita demoterin yang map yang biasa aja ya di bagian Heroes ya tadi ingat di bagian Heroes item di dota emang kompleks sih makanya nanti apa kita buka sama-sama kita berdasarkan sama ya Oke awal-awal itu oke hero nya draw ranger nggak apa-apa jangan draw ranger lah bukan hero ya yang gampang cepat larinya itu ya AM sih mana AM oke item di dota itu sebenarnya gini kita bisa beli item hanya ada di sini di mana di fountain kita fountain kita terus sama ada item ada item di sini nih Secret Shop nih headcursor gua ya di sini nih Secret Shop nih di sini nih di sini nih di sini sorry sorry nah item itu ada ada item itu bisa di upgrade gitu nah basicnya tuh at ini ada item item basic item basic yang kebuka di sini adalah item-item yang ada di mana ada di fountain kita terus ini upgrade-an ya barang-barang kita beli tadi ini semua bisa misalnya kayak Mobile Legends aja sama kayak Mobile Legends aja jadi misalnya kayak kita mau bikin ini browser kita caranya gimana ngeliat 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 resepnya apa resep bikin buat browser gimana kita tekan shift shift klik dia akan muncul di sini dia akan muncul di sini browser plus 5 strength plus 2 agility plus 2 intelligence plus 3 damage plus 1 HP regeneration berarti ini bagus untuk hero strength oke 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 resepnya apa ini sirklet gauntlet soft strength sama resepnya belinya di mana di sini di basic ya tapi karena udah masuk di sini nih udah masuk keunya kita keu pembelian kita ya kita langsung di sini aja jadi nggak usah klik basic lagi tapi item ini item ini item ini item ini adanya di basic di basic sama resepnya kalau resepnya itu enggak enggak akan kelihatan disininya gitu tapi semua barang-barang ini bisa dibeli di di sini di mana di fountain gitu oke itu basicnya terus karena AM itu karena AM itu adalah hero hero apa agility berarti hero agility yang bagus adalah item yang bagus untuk starting awal di hero agility adalah raid band ini bikinnya sama kayak tadi sirklet terus ini super service of agility plus raid band klik tinggal klik kanan ya teman mau klikin satu-satu juga tadi klik kanan satu-satunya supaya gue ulang lagi ya biar kalian jelas ini kita klikin kanan satu-satu satu-satu dua tiga jadi gitu jadi kalau kalian aja nih in game misalnya kalian the queue nih shift-click udah ngantri nih barangnya disitu tinggal klik kanan-klik kanan-klik kanan jadi gitu oke udah jelas udah jelas udah jelas tentang pembelian item ya oh kita free spell dulu free spell nah udah jelas tentang pembelian item mari kita bahas itemnya mari kita bahas itemnya sama ya eh pembelian item disini di di secret shop itu kita harus kesana dulu kita harus kesini dulu atau nggak kita kirim kurir ke sini nih sama ya Nah item upgrade ini ada beberapa item yang perlu dibikin barangnya di beli di secret shop sama di secret shop sini sama di fountain gitu ada beberapa barang yang memerlukan beli disitu dan kalian bisa browse all guide ini ada di sini 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 ada di di sini ada di sini ada di sini ada di sini ada di tempat yang lumayan bagus gitu ya dan agak harganya agak mahal-mahal contoh kita akan item guide ada di sini ya ada di sini item guide dari defaultnya si Dota akan ada di situ dan kalian bisa browse all guide ini guide-guidenya yang ini default guide dari Dotanya ini ada default guide yang dibikin oleh SteelSeries ini ada yang dibikin oleh Rivalry.com ini ada yang dibikin oleh Magina terus gitu ini ada siapa ini ada pembuat-pembuat itu ada 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 orangnya gitu kan bisa dilihat nih coba kita lihat lagi karena itu yang bikin namanya Torte the birthday gitu nah ini Rivalry.com yang bikin namanya Immortal Fate dia ranking 1475 Immortal ya terus ini ada Azrael dia nggak jelas rankingnya apa ini juga ini ada Immortal juga rankingnya ya oke gitu nah kalian terserah nih mau pilih yang mana tapi sekarang itemnya AM tuh biasanya gitu-gitu aja jadi gue pilih yang default guide aja gitu nah ini tetap belinya ada di sini ya misal Secret Shop nih misalnya kita mau bikin Battle Fury again kita klik Shift klik dia akan muncul di sini ya item yang dibalui di Battle Fury itu adalah apa ini Broad Sword kan gue udah punya Kurir ya jadi kurir gue akan beli ada item Broad Sword ada item eh ada apa tadi ini namanya Broad Sword ya sama Claymore sama Killing Blade oke itu item ada di sini nah gue mau jelasin nih item ini hanya ada di Secret Shop Void Stone sama Ring of Hell liat nih kan Secret Shop Ring of Hell sama Void Stone kalo kita jauh dari sana wah ini karena ada menu pembelian begini ya jadi kita bisa beli dimana aja sebenernya kalo nggak kalo kita jauh dari sini itu kan dia akan ada muninya merah kita nggak bisa beli ini nya akan merah nih nggak akan warna lingkaran kotaknya ini akan warna merah nggak akan warna gold gitu nah ini jadi kita bisa beli jadi kita harus nyamperin ke Secret Shop bisa kita nyamperin atau kita bisa suruh kurir kita ke situ jadi Battle Fury oke ini gue beli ini hanya Town Portal hanya bisa beli disini ya di Fountain ini karena mode cheat mode demo jadi kita bisa beli dimana aja gitu sebenernya hanya bisa beli disini oke kita balik lagi ke sini eee eee terus kita mau bahas apa lagi ya oke ketika kalian lagi main eee ketika kalian lagi main itu nanti akan ada kalian lihat kan ini ada Neutral ya ini ada Basic ada Upgrade ada Neutral Basic sama Upgrade aku udah jelasin Basic bisa beli ini barang-barang ini ada di fountain kita markas kita ini ada di Secret Shop ini upgrade-upgradean barang yang udah kita beli ya terus ini ada barang Neutral nih nah Neutral nanti gue jelasin lebih dalam lagi ya di video lain kita harus farming dulu soalnya harus dibuka-bukain jungle cari cari barang Neutral item oke eee terus nanti juga kita akan bahas terus Hero Agility tuh buildnya apa Hero Hero apa penjelasan item dah ya Hero Agility tuh buildnya apa aduh rambut gue Hero Agility tuh buat bagusnya buat apa terus Hero Serang buat bagusnya buat apa Hero Intelligence bagusnya buat apa gitu itu nanti kita pelajarin nanti di video berikutnya terus apa lagi ya basic basicnya ya oke gue jelasin ini dulu ini dulu juga deh ini barang-barang consumable ayo nanti deh nanti aja nanti 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 di video berikutnya ya oke terima kasih udah nonton kalau ini berguna buat kalian jangan lupa please like and subscribe thank you bye bye